Intro Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dimana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Apapun yang akan disampaikan Supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua Buat kami jemaat yang mendengarkan firman-Mu Kami mohon, siapkan hati kami ya Tuhan Supaya menjadi pendengar yang baik Dan dapat menerima firman yang disampaikan Terima kasih Tuhan Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur, amin Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias Dan ia menampakkan diri sebagai berikut Di pantai itu berkumpul Simon Petrus Thomas yang disebut Didinus Nathaniel dari Kana yang di Galilea Anak-anak Zebedius Dan dua orang muridnya yang lain Kata Simon Petrus kepada mereka Aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya Kami pergi juga dengan engkau Mereka berangkat lalu naik ke perahu Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak Adakah kamu mempunyai lauk pau? Jawab mereka Tidak ada Maka kata Yesus kepada mereka Debarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya Dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena banyaknya ikan Maka murid yang dikasihi Yesus itu Berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Murid-murid yang lain datang dengan perahu Karena mereka tidak jauh dari darat Hanya kira-kira 200 hasta saja Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu Ketika mereka tiba di darat Mereka melihat api arang Dan diatasnya ikan dan roti Kata Yesus kepada mereka Bawalah beberapa ikan Yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu Lalu menghela jala itu ke darat Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya Dan sungguh pun sebanyak itu Jala itu tidak koyak Kata Yesus kepada mereka Marilah Dan sarapanlah Tidak ada diantara murid-murid itu Yang berani bertanya kepadanya Siapakah engkau Sebab mereka tahu Bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan Mengambil roti Dan memberikannya kepada mereka Demikian juga ikan itu Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Sesudah ia bangkit Dari antara orang mati Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simona anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Lebih daripada mereka ini Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan Engkau tahu bahwa Aku mengasihi kau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus pula kepadanya Untuk kedua kalinya Simona anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan Engkau tahu bahwa Aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus kepadanya Untuk ketiga kalinya Simona anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Maka sedih hati Petrus Karena Yesus berkata Untuk ketiga kalinya Apakah engkau mengasihi aku Dan ia berkata kepadanya Tuhan Engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu bahwa Aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Ketika engkau masih muda Engkau mengikat pinggangmu sendiri Dan engkau berjalan kemana saja Engkau mengandaki Tetapi jika engkau sudah menjadi tua Engkau akan mengulurkan tanganmu Dan orang lain akan mengikat engkau Dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau Dan hal ini dikatakannya Dan hal ini dikatakannya Untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati Dan memuliakan Allah Sesudah mengatakan demikian Ia berkata kepada Petrus Ikutlah aku Ketika Petrus berpaling Ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus Sedang mengikuti mereka Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama Duduk dekat Yesus Dan yang berkata Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau Ketika Petrus melihat murid itu Ia berkata kepada Yesus Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini Jawab Yesus Jikalau aku mengandaki Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang Itu bukan urusan Tapi engkau Ikutlah aku Maka tersebarlah kabar diantara saudara-saudara itu Bahwa murid itu tidak akan mati Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus Bahwa murid itu tidak akan mati Melainkan Jikalau aku mengandaki Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang Itu bukan urusan Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini Dan yang telah menuliskannya Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu Maka agaknya Dunia ini Udah dapat membuat sebuah kitab Yang harus ditulis kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!